Indonesia Ini adalah Maliyoboro Ruas jalan di kota Yogyakarta yang sangat legendaris Pastinya kalian semua sudah pada tahu tentang jalan Maliyoboro Atau malah banyak yang sudah pernah kesini Saya yakin banyak yang pernah ke Maliyoboro ini Bagi yang belum pernah sama sekali ke Maliyoboro Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang Maliyoboro Terlepas dari sejarahnya dahulu sekali Yang katanya Maliyoboro ini diresmikan di tahun 1755 Kira-kira sih seperti itu teman-teman sejarahnya Dan diambil dari bahasa Sanserkerta Maliyabara Pokoknya sejak zaman penjajahan Belanda dululah Nah terlepas dari sejarah yang sangat panjang ini Maliyoboro ini adalah salah satu destinasi wisata yang menurut saya wajib sih didatangi ketika kalian berada di Jogja Dahulu di sepanjang Maliyoboro ini Banyak sekali pedagang PKL Tetapi sekarang seperti yang terlihat di kamera Jalanan di Maliyoboro Sangat rapi dan terlihat tidak ada PKL Dan ceritanya bagaimana sampai tidak ada PKL dan sekarang seperti ini Nanti saya akan menyusuri Jalan Maliyoboro ini teman-teman dari titik itu tadi Kami duduk-duduk disitu Hingga sampai akan ujung dekat stasiun Tugu Nanti ada apa saja di kanan-kiri Jalan Maliyoboro Dan nanti kami juga akan menyusuri sekitar Jalan Maliyoboro dengan becak Selamat datang di Maliyoboro Selamat datang di Maliyoboro Hingga sampai akan ujung dekat Sampai jumpa di Maliyoboro Untuk long ratang di bergering wadah Oke teman-teman Jadi sekarang saya lagi ada di situ Kami tadi dari titik 0 KM Jogja Atau jalan Malioboro Titik 0 km Yogyakarta Nah terus saya Jalan kesini Menyusuri jalan yang fenomenal banget Legendaris banget disini Di kota Yogyakarta Apa namanya? Kalian pasti sudah pada tau Jalan Malioboro Jalan Malioboro Sekarang nih udah bagus banget nih Zaman dulu saya SD Sampai kuliah Itu disini Banyak banget perdagang Sampai sana ujung sana banyak banget perdagang Tapi sekarang di 2024 Penataan kotanya Sudah berubah dan menurut saya sih Ini semakin baik menurut saya Jadi pedagang-pedagangnya Dikumpulkan di satu tempat Namanya apart kemarin Saya gak lupa nanti saya googling kan Terus yang jelas disini Ini khusus untuk perjalan kaki Dan para wisatawan dan warga Sekitar Jogja Yang ingin menikmati kota Yogyakarta Bisa kongko-kongko disini Dengan sangat enak Tadi sudah saya ambil drone shootnya Di sekitar situ Kilometer 0 Bagus banget Jogja sekarang Bersih banget Kalian yang penasaran Ada apa saja Di sekitar jalan Malioboro ini Saya shootkan buat kalian Malioboro Terbaru di 2024 Saya Davidoni dan keluarga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih iya itu untuk minum, kaya di luar negeri gitu iya akhirnya, enggak kaya di luar negeri kan kaya gitu kaya di luar negeri itu seperti itu nah ini haltebusnya aja nih bagus banget tuh jadi ini di beberapa waktu atau jam-jam tertentu itu mobil pribadi nggak boleh di sini nah kalau ini boleh nih sekarang nah di jam-jam tertentu nggak boleh mobil yang boleh itu cuma pecak, terus andong, terus busway kalau nggak salah seperti itu nah bagi teman-teman yang dulu pernah ke Jogja dan pastinya juga kalau ke Jogja mampir ke sini, Malioboro dan setelah itu belum pernah lagi ke Malioboro lagi maksudnya dulu ketika Malioboro itu rame banget pedagang PKL kalian pasti akan pangiling karena di sekitar sini ini teman-teman nah di titik ini itu di sini dulu banyak banget pedagang ya teman-temannya di sini khususnya es bakso makanan dan pernak-pernik di sini mulai di titik sini banyak banget nah terus di gang ini kalau kalian ingat teman-teman dulu di sini banyak yang jual kaset-kaset bekas kaset pita teman-teman nah sekitar tahun 80-90 sampai awal-awal 2000 saya ingat saya seperti itu nah sekarang di tahun 2024 seperti ini teman-teman ya mungkin ini kami datang sih pas lagi sepi banget mungkin ya teman-teman ya mungkin kalian juga bertanya-tanya kok sepi banget ini nah ini Pasar Bering Harjo teman-teman nah ini kita datang memang pas hari H Idul Fitri tahun 2024 kemarin ini kondisinya seperti ini tetapi setelah saya tanya-tanya juga memang saat ini sudah tidak ada PKL lagi di sini jalan Malioboro hanya dikhususkan seperti ini teman-teman wisata jalan kaki seperti ini jadi kanan kiri itu banyak banget bangku-bangku seperti ini buat pejalan kaki nongki-nongki nongkrong-nongkrong di sekitar jalan Malioboro yang legendaris ini nah kira-kira seperti ini teman-teman penampakan di bulan ini bulan apa ya kemarin ya bulan April bulan April tahun 2024 jalan 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 dari titik itu tadi teman-teman yang paling ujung perempatan kalau lurus lagi itu ke alun-alun Jogja tadi sudah saya shoot kelihatan dari atas alun-alun Jogja seperti itu teman-teman sekarang nah ini kalau nggak salah sekitar kelenteng yang ada di Malioboro nah bagi kalian yang dulu pernah atau sering jalan-jalan ke Malioboro pada saat banyak TKL sepertinya kalian akan pangling sekarang nah teman-teman Malioboro di jaman dulu itu di sini ini sepanjang teroto hari ini sampai sana itu sampai stasiun Tugu sana itu semua kanan kiri banyak banget penjual banyak banget penjual pernak-pernik oleh-oleh patik-patik kerajinan tangan terus babia segala macem itu banyak banget nah kalau sekarang ini sudah dirapikan ini dijadikan satu tempat penjualnya jadi sini ini khusus seperti ini nih khusus untuk kongko-kongko kayak gini terus jalan kaki kayak gini kabarnya PKL di sekitar jalan Malioboro ini teman-teman itu direlokasi menjadi tertib di satu tempat yang namanya teras Malioboro nah untuk menambah rasa kangen kalian yang pernah ke Malioboro saya nyebrang nih kalau kalian ingat nah di sini sampai ujung sana stasiun Tugu banyak banget penjual ya teman-teman jadi teman-teman dulu di sini di sini bagi kalian yang bernostalgia nih Malioboro zaman dulu di sini kanan kiri sini ini banyak banget penjual 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 oleh-oleh pernah konek itu banyak banget di sini kanan-kiri sini ini zaman dulu sampai tahun berapa saya nggak ngerti nah di 2024 ini penjual yang di kanan-kiri ini sudah nggak ada di alihkan di satu tempat tempatnya mana nah nanti tak googling dulu nah ini sampai sini nih sampai sana stasiun Tugu itu banyak banget penjual oh oke nah ini di sini nih kalau teman-teman yang nostalgia sana ini Malioboro mesti tahu di sini jadi buat teman-teman yang nostalgia nah ini di sini dulu di sini ini banyak banget penjual oleh-oleh nah sini sini nih disini nah sekarang ini bersih seperti ini jadi hanya untuk pecelan kaki kayak gini terus terus di sini hanya buat gini nih nah oke kita naik pecel dulu oke kita naik pecel nyusuri di sini nyusuri apa namanya Malioboro jadi nanti saya mau spill kalian Malioboro dengan kita kami akan lanjut ajak teman-teman jalan-jalan jalan-jalan menyusuri jalan ruas Malioboro ini sampai nanti samping-sampingnya jalan Malioboro ini pakai pecel nah ini saya spillkan nih buat teman-teman nih kalau pas nanti mau jalan-jalan di Malioboro seperti kami nih pakai pecel kalian pengen tahu harganya berapa atau tarifnya berapa ini 20 ribu saja teman-teman iya sih atau tidak nah coba kalian hitung saja tuh 20 ribu bisa buat 4 orang tuh saya istri sama anak 2 tapi kalau dewasa ya 2 saja teman-teman nah ini kantor bubendur teman-teman kantor bubendur jadi becaknya itu custom teman-teman sepertinya ini lebih lebar daripada becak yang biasa satu itu dan kedua pakai motor di belakangnya nah seperti itu jadi tukang petaknya nggak ngayuh ya teman-teman ya tapi tinggal gas saja karena belakangnya itu pakai sepeda motor ya seperti itu nah ini ini adalah jalan eh kalau nama jalannya saya nggak ngerti intinya di sekitar jalan Malioboro lah ini nanti kalau lurus terus duk duk kalau kalian yang apal banget Jogja pasti tahu ya teman-teman ya ini lurus terus duk nanti sampai di perempatan ke stasiun Tugu nah kalau ke kiri ke jalan Malioboro nah ini saya sengaja tidak matikan kamera saya on kamera terus biar teman-teman yang mungkin pengen bernostalgia ya di Jogja nah ini teman-teman Jogja saat ini di April 2024 dan buat kalian yang mungkin belum pernah sama sekali ke Jogja ya kira-kira Jogja seperti ini teman-teman tapi sih kayaknya ini pas lagi sepi banget ya teman-teman ya karena ini memang hari ha lebaran atau Idul Fitri di 2024 nah ini kalau lurus terus itu ke stasiun Tugu teman-teman ini kita belok kiri ini nanti ke arah ke Plaza Malioboro karena memang tujuan kami nanti ke Plaza Malioboro anak-anak sudah lapar dan pengen jajan di Plaza Malioboro nanti di Plaza Malioboro ada apa saja dan nanti di sekitar Plaza Malioboro nanti saya akan tapi kayaknya kalau hari-hari biasa apa boleh tuh ya sate sama bakso itu disitu nggak ngerti juga nah ini udah deket ini sama Plaza Malioboro oh ya tadi saya oh udah saya sampaikan ya teman-teman ya ini tarif becaknya itu cuma Rp20.000 saja iya kalau kalian pakai Andong itu Rp100.000 oh udah pasir ya seperti itu sepilnya oke sampai kita di Plaza Malioboro oke jadi setelah saya sama keluarga naik pecak itu tadi saya mau tunjukin ke teman-teman ini sudah hampir ujungnya Malioboro nah situ tuh situ itu udah stasiun Tugu stasiun Tugu juga nah ini ujungnya Malioboro nah ini ini sini nih sini nih udah stasiun Tugu Jogja terus ini ini Plaza Malioboro ini Plaza Malioboro oke kita masuk Plaza Malioboro Plaza Malioboro ayo oke oke kita makan Magdi dulu ini di sini teman-teman Plaza Malioboro Malioboro saya makan Magdi dulu anak-anak nah pandalan anak-anak saya kalau kelaparan ada Magdi buka minta mampir nah pada waktu itu memang malnya juga tidak beroperasi teman-teman alias tidak jualan yang jualan kayaknya cuma Magdi itu nah ini salah satu titik yang mesti rame pengunjung karena di sini banyak banget orang gantian buat apa coba buat foto abis foto-foto anak-anak minta makan dulu oke kita akan makan sate dulu satu satu morsi berapa bu ayam pakai lontong 15 ayam pakai lontong 15 ayam pakai lontong 15 ayam pakai lontong bu nah jadi harganya standar aja 15 ribu nah jadi ini kalau kalian habis pelanjar di situ di plaza di sini ada sate ada bakso coba deh aku bakso deh mbakso mana bakso oke mbakso bakso semangkok berapa pak? 15 ribu 15 ribu temen-temen tuh enak banget pakai apa sebenarnya oke lengkapnya sama tahu ya satu doang satu aja dulu 15 ribu nih temen-temen bakso Malioboro hmm enak nih nah temen-temen jadi kalau kalian lagi di sini nih jalan-jalan di Malioboro terus perut lapar di sini banyak jajanan banyak banget dan murah-murah sate itu tadi satu morsi 15 ribu sama lontong terus ini bakso 15 ribu juga kan jadi harganya standar lah terus kayaknya sih enak oke lapar langsung kita ajar saja kita mbakso oke ayo kita naik besok kita naik besok kita naik besok kita naik besok lagi up setelah anak-anak kenyang tadi makan di Mekdi dan bapak dan ibunya kenyang makan sate sama bakso kami melanjutkan perjalanan pulang ke hotel kami menggunakan becak lagi oke itu tadi temen-temen spill kami explore di jalan Malioboro terkini semoga sharingnya berguna buat kalian semua saya david doni dan keluarga sampai ketemu di konten-konten yang lain terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax